Partai Kebangkitan Bangsa termasuk dari 14 partai yang sudah menerima tanda terima sebagai partai peserta pemilu 2019. Usai menerima tanda terima oleh Komisi Pemilihan Umum, Sekjen PKB meminta kepada KPU agar Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL bisa integral ke setiap masing-masing partai yang sudah mendaftar. SIPOL ini kita harapkan nanti ke depan sebenarnya yang baik ke depan adalah SIPOL ini menjadi acuan utama nanti partai setiap memiliki data baru dia tinggal input ke SIPOL. Kita pengen SIPOL ini integral dengan sistem database partai. Nah ini saya kira perlu dikembangkan ke depan sehingga istilahnya partai memiliki server tapi dititipi ke KPU. Jadi sekali lagi dengan keadaan seperti ini saya kira menyehatkan demokrasi kita, menyehatkan partai kita dan dengan demikian kualitas kedaulatan yang ingin kita capai dalam pemilu akan tercapai. Terima kasih telah menonton!